Selamat datang di PT PLN Pus Harlis UWP5. Kami adalah unit penunjang PLN yang bergerak dalam bidang reverse engineering dan manufaktur ketenaga listrikan. Sebelum Anda memulai aktivitas di lingkungan kami, sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan kerja dan kesehatan kerja di lingkungan kami, mohon perhatian untuk mengikuti dan memahami penjelasan K3 melalui Safety Induction ini. Prosedur bagi pengunjung Selama Anda berada di lingkungan PT PLN Pus Harlis UWP5, maka diwajibkan mematuhi peraturan K3 dan peraturan keamanan berikut ini. Setiap tamu yang datang di PT PLN Pus Harlis UWP5, wajib melaporkan diri pada pos keamanan dan mengisi buku tamu. Tukarkan kartu identitas Anda dengan kartu pengenal tamu. Warna biru untuk area perkantoran, dan warna merah untuk area workshop. Gunakan selalu tanda pengenal yang diberikan selama Anda berada di lingkungan PT PLN Pus Harlis UWP5. Peraturan keamanan dan larangan Apabila Anda memasuki area workshop, wajib menggunakan alat pelindung diri, meliputi safety shoes, dan safety helmet. Patuhi rambu-rambu yang terpasang maupun petunjuk yang diberikan oleh petugas. Dilarang merokok di lingkungan PT PLN Pus Harlis UWP5. Buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang membawa minuman keras dan obat-obat terlarang. Dilarang keras membawa senjata tajam atau senjata api. Dilarang mengambil gambar tanpa izin dari petugas. Semua pekerjaan harus ada surat izin kerja atau working permitted. Setiap barang yang keluar atau masuk di area PT PLN Pus Harlis UWP5 harus dilengkapi dengan surat izin keluar masuk barang. Fasilitas Keamanan PT PLN Pus Harlis UWP5 sangat memperhatikan keselamatan maupun pencegahan kejadian bencana. Oleh karena itu, PT PLN Pus Harlis UWP5 dilengkapi fasilitas keselamatan seperti alat pemadam kebakaran, kotak P3K, dan alarm evakuasi. Selain itu, kami juga menyediakan titik berkumpul, yaitu area yang berlokasi di depan gedung PT PLN Pus Harlis UWP5. Jika terjadi keadaan darurat dan perintah evakuasi, maka berkumpulah pada titik berkumpul tersebut. Di setiap ruangan, tersedia denah jalur evakuasi sebagai pedoman menuju assembly point. Selain itu, kami juga menyediakan fasilitas masjid dan juga toilet. Penanganan Kebakaran Apabila Anda melihat terdapat potensi keadaan darurat yang mungkin timbul di area kami, seperti ketika Anda melihat atau menemukan potensi kebakaran, segera laporkan kepada petugas atau personil kami. Maka petugas kami akan segera melakukan evakuasi memadamkan kebakaran. Penanganan Gempa Bumi Penanganan Gempa Bumi Bila berada di wilayah umum seperti lorong atau lobi, segera cari tempat berlindung dan jauhi potensi kejatuhan benda. Bila berada di dekat meja, segera berlindung di bawah meja untuk berlindung dari jatuhnya benda yang menimpa. Prosedur Evakuasi Jika mendengar suara sirine atau instruksi evakuasi, maka perhatikanlah rambu arah evakuasi menuju titik kumpul. Dengarkan penjelasan safety officer kami dengan tertib dan tenang. Petugas kami akan melakukan pengecekan jumlah personil dan tamu yang sudah berkumpul di titik kumpul. Jangan kembali ke dalam gedung atau area yang membahayakan sebelum ada bantuan dari pihak yang terkait dan informasi lebih lanjut dari petugas kami. Informasi yang baru saja Anda terima diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan Anda sehingga seluruh aktivitas dapat dilakukan dengan aman dan nyaman. Sekian dan terima kasih. Salam safety. Selamat menikmati.